Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi hari ini kita akan buat roti Dengan aneka rupa, aneka bentuk dan aneka rasa Nah bagi kalian yang berada di tahun 80an Tentunya tahu dengan nama unyil ya Jadi kita beri nama roti ini adalah roti unyil Karena unyil itu kecil jadi rotinya mini-mini begini Oke untuk itu kita jadi tutorialnya Sampai selesai jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya Juga komentar Nah kita akan buat bahan A dulu Ini adalah bahan spon 60 ml air yang hangat Kemudian masukkan ragi instan Di sini kita menggunakan sedikit ragi instan Karena kita menggunakan metode sponendog Kemudian setengah sendok makan gula pasir Kita aduk dulu Jadi keuntungannya roti ini akan lembab, lembut, tidak cepat kering Dan hanya menggunakan sedikit ragi Kemudian masukkan 60 gram tepung terigu protein sedang Dan kita aduk sampai tercampur merata Seperti ini ya Jadi bentuknya agak-agak lunak Kemudian akan kita istirahatkan dulu pada suhu ruang Selama 30 menit atau setengah jam Kemudian lanjut setelah 30 menit Kalian akan melihat adonan sponnya seperti ini ya Terlihat meninggi berbusa-busa Dan bersarang lunak seperti pasta Sekarang kita siapkan bahan dohnya Bahan B 240 gram terigu protein tinggi Kemudian 25 gram susu bubuk Lebih rekomend jika kalian menggunakan denko full cream ya Kemudian gula pasir Ini kita aduk dulu sampai merata Jadi total tepung itu 300 gram Kemudian 80 ml air susu ditambah 40 ml whipped cream Kalau kalian tidak punya whipped cream Kalian bisa gunakan 2 butir kuning telur Atau seberat whipped cream yang kita gunakan Ini kita aduk dulu Tapi kalau bisa ya sesuai resep ya Karena jika kalian ingin hasilnya lembut empuk Itu setidaknya harus sama resepnya Selain jam terbang dong ya Kemudian tadi kita masukkan garam Kalau udah tercampur merata Seperti ini teksturnya masih kasar Tapi udah gak ada lagi terigu yang tertinggal Kemudian masukkan disini Mameji Menggunakan 30 gram butter Lebih rekomend bisa juga si margarin Atau blue band cookies itu Atau ya semakin baik Kualitas yang kita gunakan Tentunya hasilnya semakin enak Nah ini tadi kita campurkan dulu Sampai lebih halus Mulus Kurang lebih 2 menitan Nah pada proses ini Jika kalian ingin menggunakan mixer boleh Lalu kita proofing selama 1 jam Setidaknya sampai mengembang 2 kali lipat Seperti ini ya Tuh kalau udah kita kempiskan Buang udara di dalamnya Kemudian ini akan Mameji timbang Untuk beratnya itu 25 gram per pieces Cukup mungil Dan setiap bagiannya kita bulatkan kembali Nah proses ini akan lebih membantu Adonan roti kita menjadi lebih makin halus Ini terus ya sambil dibulatkan Kalian bisa lihat pada video Ini kalau udah Tadi sambil ditutup ya Lalu saya satu Jadi jangan biarkan adonan itu terbuka pada suhu ruang Kita mulai untuk bentuk yang pertama Dimulai dari pembulatan yang pertama kita ambil Kemudian ini akan kita Bentuk Melingkar Bagian tepinya tipis Tapi bagian tengah tetap tebal Agar apa Agar nanti isiannya gak mudah bocor Ini yang pertama akan kita beri isi dengan selai coklat Jadi kalian gak usah khawatir ya Adonan ini Jadi cepat kalis Hasilnya juga empuk banget Tanpa menggunakan bread improver Atau bahan preservatif dan additif lainnya Jadi ini benar-benar healthy homemade bread ya Nah ini cara untuk rounding yang lebih mudah Punggung telapak tangan dijadikan tumpuan Dan bergerak pada satu pusaran aja Jadi hasilnya mudah dan mulus Lanjut untuk bentuk yang kedua Jangan lupa setelah dibentuk itu Letakkan pada loyang dan juga ditutup Kita pipikan bentuk persegi panjang Kurang lebih panjangnya itu 15 cm Ini isiannya keju batang Bulung setengah Kemudian kita potong Putus pada bagian ujung Dan kita rounding Dan pada pertemuan adonannya Jangan lupa dirapatkan Agar gak terbuka ya Pencinta keju nih Paling suka keju batang Kemudian lanjut bentuk yang ketiga Kita pipikan lagi Oh ya pipikan dengan rolling pin itu Ringan aja ya Gak usah terlalu ditekan Kemudian gulung bagian sisinya Kemudian kita panjangkan Seperti itu Kurang lebih 30 cm Dan kita lilitkan pada batang keju Masih dengan isian keju Nah udah jadi Untuk dua bentuk isian keju Kemudian lanjut bentuk yang keempat Bentuk apa ya ini ya Masih dipanjangkan persegi Oh ya kita gulung terus Dengan tekan kedua Sisi kiri dan kanan Sehingga bentuknya Kan menjadi oval Kemudian kita Giles lagi Sehingga dia berlapis Dan tekan pada bagian tengahnya Seperti ini Ini akan kita Beri potongan sosis Satu sosis yang besar Dibagi delapan Karena bentuknya mini-mini ya Seperti ini Oh cukup mudah Lanjut udah bentuk yang kelima aja ya Ini ada 13 macam Bentuk Ini kita Ronding juga Tapi Bentuknya Seditiga sama kaki Jadi lancip pada bagian atas Bisa dibantu dengan ditarik sedikit Ini kita rapikan Ini juga masih Isian sosis Jangan lupa Potong bagian tengahnya Bentuk Krosong 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 Seperti itu Nih Lanjut lagi Bentuk yang ke-6 Jadi makannya juga enak ya Sebenarnya Kalau roti yang mini-mini Ini tinggal Hap-hap-hap Dengan aneka rasa Jadi pengen semua ngicipinnya Nah ini Taburi dengan Kacang yang udah Disangre Dihaluskan Campur dengan margarin Dan gula pasir Kemudian kita gulung Bagian Sisinya Untuk membuat isian itu Sebenarnya mudah ya Banyak banget Resep-resepnya udah berseliburan Atau di Resep Mama Reggie Pada resep roti sebelumnya Nah ini kita tipiskan lagi Kemudian kita lipat Jadi kita inginkan hasil Yang berlapis-lapis Kemudian kita Rolling lagi Dan Kita potong-potong Tapi tidak terputus Seperti itu Kalian bisa lihat Dan sedikit ditarik Kemudian kita Pelintir-pelintirin deh Dipelintirin Agak dimelar-melarin Kemudian kita Bentuk lingkaran Oh ini juga cakep ya Rotinya berlapis-lapis Kemudian bentuk yang ke-7 Masih bentuk Persegi panjang Ini isi apa ya Oh masih isian kacang Jadi kalau untuk buat isian kacang ini ya Kacang tanah Kalian sangrai Sampai matang Kemudian hancurkan Tambahkan margarin Dan gula pasir Kasih garam sedikit Aduk-aduk deh Untuk tingkat kepadatannya Itu sesuai selera Kalau mau lebih padat lagi Bisa dipulung Bisa margarinnya disesuaikan Nah ini kita Bentuk Persegi panjang Tapi agak mengotak Jadi sedikit dipipihkan Dan akan kita sobek Bagian atasnya Gunakan benda yang kacang Jadi sekali sobek aja Tidak merusak permukaan roti Nah bentuk yang ke-8 Apa nih Oh ini akan kita Tekan dulu bagian tengahnya Kalian boleh menggunakan Gelas yang kecil Atau apa aja dia Yang kira-kira bisa untuk menekan ya Pake cetakan pie Bagian bawah juga bisa Atau cetakan Kue talam Kemudian kita Beri selai Blackberry Strawberry juga boleh Kalau itu mama ichi Menggunakan cetakan Untuk melubangi pie Nah ini udah Sekarang lanjut yang ke-9 Sekarang bentuknya seperti apa Dan isiannya apa ya Sebenarnya isiannya sesuai selera Tapi yang pasti kan Bermacam beraneka ragam Kita bentuk panjang juga Kemudian taburi sedikit Sisinya dengan wijen hitam Boleh wijen putih Rasa wijen ini Mempunyai rasa yang khas Kemudian kita potong Menjadi tiga bagian Dan ini Dipanjangkan lagi Semulor-mulornya Semulor-mulurnya Ini kita satukan Kedua sudut Ketiga sudutnya Dan kita kepang Cukup sederhana ya Bentuk-bentuk yang simple Sederhana Tapi hasilnya Pastinya Endolite Udah yang ke-10 Nah ini kita ambil Dua bagian 25 gram Kali 250 Karena Untuk bentuk Ini bentuk Cinnamon roll Akan kita bagi Menjadi dua Tetap jadi dua buah ya Jadi Karena bentuknya ini Harus berlapis Susunannya Nah susunan pertama Untuk kismisnya Sebelumnya Sebaiknya Kalian rendam dulu Dengan air panas Jadi mengembang Kemudian tiriskan Nah Kalau udah Udah bisa digunakan Taburi dengan sukada juga Boleh warna-warni Tapi ini Memangnya jadinya Warna merah aja Kemudian taburi dengan Gula pasir Atau gula palem Juga boleh Boleh juga diberi Bubuk cinnamon Kemudian kita lapiskan Adonan Lembar adonan Yang satu lagi Bagian atas Jepit pada bagian tepi Dan kita gulung Nih Terus kita gulung Kemudian kita Bagi jadi dua bagian Nah akhirnya kan Tetap jadi dua juga Karena Untuk cinnamon ini Harus berlapis Nih Kalau udah gini Kita pipikan Tekan berlahan Sehingga layer-layernya Itu terlihat Seperti ini ya Tuh Ini cakep banget loh Semuanya Kalau udah jadi ya Dengan aneka macam Rupa dan bentuk ini Kita susun di dalam box Hmm Ayo dah Yang ke sebelas aja Kita pipikan Persi panjang lagi Tapi biarkan oval Di bagian ujung-ujungnya Dan kita gulung Tekan bagian kiri dan kanannya Nih Jadi bentuknya oval Seperti ini ya Tuh Kalau roti itu berlapis Itu akan semakin Llembut Mengembangnya Itu bagus Ini udah bentuk yang kedua Akan kita beri isian Sosis juga nih Digulung Dan bentuknya Agak dipipikan juga Bentuknya persi panjang ya Tapi gak diapa-apain Gak digores bagian atasnya nanti Ada deh Kita beri apa ya Ini udah bagian yang terakhir Bentuk yang ke-13 Bulatkan Kemudian ada sisa kismisnya Kita beri isian kismis Dan ini bentuk Segitiga dulu Bagian atasnya Seperti ini Seperti membentuk Samosa Dijepit rapat Kemudian Tumpulkan deh Bagian bawahnya Kata Bentuknya Segitiga Dan ini juga Kita biarkan polos dulu Oh ya Kalau semua udah dibentuk Jangan lupa Tadi sambil ditutup Kita akan proofing Sebelum di oven itu Satu jam Atau sampai mengembang Dua kali patna Ini ya Ini udah mengembang Setelah kita Proving tadi Tentunya sesuai dengan Suhu ruangan juga Kalau Udaranya panas Itu bisa lebih cepat Ini akan kita beri topping Dengan keju gondrong Tentunya kalian juga harus punya ya Untuk parutan keju gondrong itu Dan Cara yang simple dan ringkas Nih Tumpulkan aja Dua rotinya Pada permukaan keju Tentunya ini Sebelum kita proofing ya Tadi ini Kalau Untuk ditoping Keju gondrong ini Nih Caranya sangat mudah Ini tadi Isiannya Sosis Ini dihasilnya Kemudian Akan kita Olesi dengan Kuning telur Dan air susu Sedikit lebih air susu Ini setelah Kita proofing Kalau sudah mengembang Dan kemudian Taburi dengan Wijan hitam Ini isiannya Kismis tadi ya Nah setelah mengembang semua Oven sudah dipanaskan Ini kita Olesi Perhan permukaannya Dengan kuning telur Untuk yang isi coklat Kita taburi dengan Mese ceres Jadi Variasi Garnis Untuk taburannya Itu juga Boleh sesuai selera ya Ini juga Yang Keju Salah satunya Kita taburi Dengan Wijan putih Untuk yang Sosis Oret-oretnya Mama digunakan Mayonnaise Dicampur sedikit Dengan Susu kental manis Kemudian Yang Itu tuh Yang Kepang Taburi lagi Dengan mijan hitam Sedikit Yang Slice strawberry Ini Ditaburi dengan Isian kacang Tadi Nah jangan lupa Oven sudah kalian Panaskan 15 menit Sebelumnya Dan ini Siap kita oven Dengan suhu 180 derajat Celcius 18 sampai 20 menit Tentunya Sesuai dengan Oven yang kalian Gunakan masing-masing Api atas bawahnya Juga sambil Dikontrol aja Karena setiap oven Itu karakteristiknya Tentunya berbeda ya Sampai golden brown Agak kecoklatan Seperti ini Jangan terlalu lama Atau terlalu coklat Banget Jadi penting Bagi kalian Untuk memahami Oven Dengan suhunya ya Karena itu Salah satu Faktor yang Menentukan Roti ini Akan matang Dengan sempurna Tidak Kegosongan Atau tidak keras Jadinya Kalau kelamaan Nah ini Hasilnya Sangat lembut Ini yang isian Keju Dan ini Isi coklat Tadi Ini masih Kita menunggu Masih satu loyang lagi Nah ini udah loyang Yang kedua Sudah selesai semua Yang oval tadi Kita olesi Dengan mayonaise Ditambah dengan Susu kental manis Diolesi Kemudian Akan kita Taburi dengan Abun Ini Replika Dari roti Abun Yang besar Ya Nah ini dia Hasilnya Kita udah Dapatkan Aneka Bentuk Dan rasa Dari roti Unyil Atau roti Yang mini Ini Mungil Mungil Banget loh Jadi Satu orang itu Kalau satu rasa aja Tentunya Gak cukup ya Pengen Ngerasain Rasa-rasa Yang lainnya Ini dia Hasilnya Cakep banget Tinggal dikemas Bisa untuk Oleh-oleh Hidangan untuk keluarga Juga ide jualan Nah ini ya Ini tetep lembut Walaupun udah kita Nginapkan Tapi tentunya Kalian juga harus Komposisnya yang tepat Jam terbang Yang tinggi Banyak latihan Gitu loh Dan juga untuk Penyimpanannya Biasanya mamaji Letakkan dulu di plastik Kemudian Dimasukkan lagi Ke wadah yang tertutup Oke ya Nah sampai disini dulu Resep kita hari ini Semoga bermanfaat Bertemu lagi Di resep mamaji berikutnya Thank you for being with me today Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax